Seorang asisten rumah tangga di kawasan Mas Karebe, Talang Kelapa, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pelecehan oleh orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor. Aksi yang terekam kamera CCTV ini pun viral di media sosial. Mirisnya, aksi pelecehan di kawasan tersebut sering terjadi dan menjadi teror bagi para perempuan. Lamina pastikan stop BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi pelecehan terhadap ART di Jalan Mas Karebet, Komplek Perumahan Kehutanan 3 yang menimpa seorang perempuan asisten rumah tangga. Pria tersebut melakukan tindakan tidak senonoh dengan bermas pantat korban yang saat itu sedang bersih-bersih di depan halaman rumah tempat dia bekerja. Meski sempat dikejar korban, usai melakukan tindakan tersebut, pria yang menggunakan sepeda motor itu langsung melarikan diri. Usai kejadian tersebut, korban selanjutnya melaporkan ke ART dan Polseks tempat yang kasusnya saat ini sedang didalami oleh petugas. Menurut keterangan warga setempat, aksi pelecehan terhadap perempuan terjadi bukan kali pertama di daerah ini. Bahkan aksi tidak senonoh sering dilakukan oleh pria mengendarai motor tersebut hingga menjadi teror bagi perempuan dan ibu-ibu rumah tangga di Jalan Mas Karebet. Warga meminta agar polisi menangkap pelaku agar pelecehan terhadap perempuan tidak terulang lagi di daerah tersebut. Lagi bersih-bersih rumput. Jadi kan memang tiap pagi dia menyiram tanaman, bersih rumput gitu kan. Terus ada yang cubit katanya pantatnya, langsung arah trek, tejar gitu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apri Ansyah, Palembang Baru TV mengabarkan. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Mendapati laporan dari keluarga korban tentang pemacokan yang terjadi di Jalan Aib Tuwahab, Kelurahan 15 Ulu Palembang, petugas reskrim Polsek seberang Ulu 1 Palembang langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Tanpa perlawanan, kedua pelaku yang telah lain pasangan suami istri ditangkap polisi di rumahnya di Kelurahan 15 Ulu pada Rabu Siang. Kedua pelaku yakni Sobri dan Dewi, pasangan suami istri yang telah melakukan penganiayaan kepada korban solehin, seorang pedagang es keliling yang selasa sore nyaris tewas dibacok. Kapalsek seberang Ulu 1 Palembang membenarkan, jika pihaknya telah menangkap pasangan suami istri Sobri dan Dewi, keduanya diketahui telah melakukan penganiayaan kepada korban solehin, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Awal mula kejadian, korban solehin yang saat itu sedang memotong pohon, tak sengaja ranting pohon menimpa jaringan listrik rumah pelaku hingga terputus. Pelaku Sobri dan Dewi pasangan suami istri langsung cek cok dengan korban solehin. Keributan berlanjut ketika pelaku Sobri langsung mengambil sebuah parang dan membacok korban hingga terluka di bagian kepala. Pada saat itu juga, istri pelaku Dewi juga ikut membantu suaminya untuk menganiaya korban dengan sebuah kayu yang berpakan tiang jemurat. Akibat penganiayaan oleh suami istri ini, korban mengalami luka bacok di bagian kepala belakang, pipi, telinga, dan kening. Dalam kondisi luka serius, korban dilarikan ke rumah sakit Bari Palembang untuk mendapatkan perawatan. Kondisi luka serius, korban dilarikan ke rumah sakit Bari Palembang untuk mendapatkan perawatan. Sejadilah kemarin itu, korban susulun itu kena bacok. Cuma itu perusahaan yang sederhana, tetanggan dekat. Tetanggan dekat. Tetanggan sebelah apa nih? Tetanggan sebelah. Bagaimana gaya ganting lah? Itulah, kalau perusahaan, yang diselesaikan dengan emosi, seharusnya kan bisa membayang bertetanggan ya. Bukan suami sendiri ini yang membacok atau apa yang dilakukan? Bukan suaminya mungkin terlalu kalap emosi, berisi paham tadi kan? Bukan so, kalau istri? Sebenarnya, sebetulnya kalau namanya suami yang sedang bukit, baik-baik kan akan matang kaya itu mampu, itu kan? Bukan bantung kaya. Bukan rumah kaya lagi? Bukan. Sedikit pun tidak berlain peradanya. Bukan kaya. Bukan kaya. Bukan kaya. Bukan kaya. Seorang pelaku begal yang kerap beraksi di kawasan tujuh ulu kota Palembang ini ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang. Penangkapan berlangsung alot lantaran pelaku yang sudah diamankan petugas berontak karena menolak untuk diamankan. Tak hanya itu, petugas juga sempat terlibat adu mulut dengan keluarga pelaku yang mencoba menghalangi penangkapan dan meminta petugas melepaskan pelaku. Penangkapan berlangsung saja. Polisi bahkan melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak 5 kali untuk membubarkan keluarga pelaku. Menurut keterangan, pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pembegalan dengan modus cash on delivery atau syuruhi. Di mana pelaku mencari barang yang hendak dicuri lewat aplikasi online. Pelaku kemudian mengajak korbannya bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, pelaku kemudian menodongkan senjata ke arah korban hingga membuat korban ketakutan. Pelaku kemudian melarikan diri dan membawa handphone milik korban. Kedua korban dua-duanya memposting HP miliknya di OLX dan si tersangka ini langsung merespon, nanya seolah-olah mau beli. Terus dengan istilah COD mau suruh ke tempat tersangka dan korban datang. Yang korban pertama datang, langsung dilihat HP-nya, kita tanya seolah-olah mau beli, teman-teman HP sudah dipegang sama pelaku ini. Setelah itu dibilang mana casannya, ada di motor. Pada saat korban ke motor, si pelaku ini lari. Itu kita anggap 362 ya. Yang satu lagi, korban sama diajak COD juga di lokasi yang sama, di lorong kayak Haji Azari ya, atau kamu kapitan. Sama, tapi pada saat itu korban sempat belum memberikan HP-nya, tapi dia sudah langsung, kan HP-nya dia mengeluarkan sebilah pisau kepada korban untuk memaksa menyerahkan HP tersebut kepada korban. Setelah itu korban disuruh hampir mau ditusuk, sudah ditusuk gitu, tapi korban mundur tidak jadi kena tusuk, sehingga disuruh lari korban seolah-olah pelaku. Alhamdulillah kemarin kita amankan pelaku di rumahnya dengan sedikit ada perlawanan dari daerah situ. Alhamdulillah kita berhasil dan anggota juga aman dalam melakukan penangkapan. Pak, apakah diduga pelaku ini komplotan, Pak? Enggak, bukan peluatan, ini satu. Satu orang memang yang di depan, tapi karena mungkin itu wilayahnya memang banyak keluarganya, mungkin segala macam, sehingga pada saat kami melakukan penangkapan agak kesulitan ya. Tapi Alhamdulillah berhasil kita amankan dan kita bawa keluar dari lokasi penangkapan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Fabrian, Palembang Baru TV, mengabarkan. Borgol, put, 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 ada di putra. Jangan banget, jangan banget, jangan banget. Dari Palembang, silap, siap. Dari Palembang, silap, silap. Mampu, silap, silap. Mampu, silap.